Satu hal yang coba kita lakukan, dan ini mungkin belum pernah kita lakukan, kita punya 35 pabrik gula, Pak. 35 pabrik gula yang ada di Jawa, kemudian ada juga yang di Sumatera, dan juga ada yang di Lampung dan di Sulawesi. Dari pabrik gula yang ada, tentunya kita paham betul kondisi pabrik-pabrik yang kita miliki. Dan kita tentunya memahami betul sumber daya yang bisa kita hadirkan sejauh mana. Supaya tugas negara, paling tidak kita bisa suasembada gula konsumsi. Ini yang kita targetkan bahwa roadmap kita itu tahun 2024, kita harus sudah suasembada gula konsumsi. Sebenarnya gula konsumsi yang saat ini memang masih cukup besar impornya, karena produksi kita kan paling di angka 2,1 juta ton dengan kebutuhan hampir 3 juta ton mungkin akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan nasional. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bapak Bangsa Duno di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kerasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mendorong kegiatan pembangunan pertanian yang kami beri judul Pahlawan Pertanian 2021. Nah, sekarang kami sudah bersama dengan Bapak Mahmoudi. Beliau adalah Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN Holding. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Bambang? Baik Pak, terima kasih. Nah, ini salah satu komoditas yang, apa ya, jadi primadona yang sedang dikelola oleh PTPN, ini kan sawit, Pak ya. Nah, itu dominannya kan lahannya itu ada di Sumatera. Ini kultural atau teknis? Artinya karena biasa ditanam di situ, atau karena di tempat lain nggak cocok gitu, Pak? Kira-kira. Tentunya secara visibility study, itu harus cocok dulu ya, Pak ya, untuk kajian teknis. Memang komoditas di kita itu kan ada lima komoditas utama ya, Pak ya. 71-72 persen, ini komoditas kelapa sawit. Mana sebagian besar memang tersebar di wilayah Sumatera, baik itu Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Tetapi ada juga kita punya di Sulawesi, Pak. Ada di Sulawesi, bahkan kita sudah ekspan juga beberapa tahun yang lalu, itu di Jawa Barat, Pak. Di Jawa Barat, di wilayah Banten, gitu ya. Tentunya yang paling mendasari kenapa kemudian kita budidayakan kelapa sawit adalah dari sisi teknis dulu, Pak. Tentunya itu bersama-sama dengan lembaga riset kami untuk bisa menilai tingkat kelayakan dari wilayah tersebut. Terutama curah hujan, Pak. Jadi memang untuk kelapa sawit kan tidak bisa hidup untuk daerah yang memiliki iklim kering yang tegas. Seperti di Jawa Tengah, itu kan kurang lebih 3-4 bulan kering yang tegas, Pak. Itu tidak cocok untuk dilakukan peranaman kelapa sawit. Gitu kira-kira, Pak. Nah, tadi dikatakan sawit juga ditanam di Jawa Barat. Itu lahan baru atau pemindahan dari lahan yang semula ditanam karet atau mungkin teh yang banyak di Jawa Barat juga? Ya, kita tidak melakukan perluasan tanaman baru untuk di sawit ya, Pak. Kita coba lakukan konversi, Pak. Untuk di Jawa Barat ini kita lakukan konversi dari karet. Karet ini kan memang kalau bicara dari kebutuhan tenaga kerja, ini kan cukup besar. Cukup besar di mana culture, masyarakat untuk masuk ke dunia perkebunan, terutama sebagai pemanen, itu masih belum mencukupi untuk bisa men-support dengan kondisi yang ada. Sehingga kita konversi ke kelapa sawit. Gitu kira-kira, Pak. Ya, karet selain tenaga kerja itu mungkin juga soal harga, Pak, ya. yang agak menjadi pasal. Betul, betul. Memang sejak tahun 2011-2012 ya, ini rebound kan baru satu tahun terakhir ini ya, Pak, ya. Kondisi karet. Saya kira ini juga menjadi bagian pertimbangan kami, selain dari sisi bisnis gitu ya, juga tantangan-tantangan di komoditas karet ini, menjadi pertimbangan untuk sustenabilitas komoditas ini gitu ya. Sehingga memang kita, Pak, salah satu dari program holding dalam hal ini adalah apa namanya, upaya untuk kemudian kita coba tingkatkan kerja kita, kita coba fokus pada komoditas gitu. Kita fokus pada komoditas, kita coba lihat ulang, kita remapping lagi, dari lima komoditas yang ada ini, sebenarnya berapa luas? kita akan melakukan pengembangan dari sisi sawit dan tebu, kemudian berapa luas juga kita akan coba maintain dari komoditas karet, sehingga dari sisi produktiviti, kemudian dari sisi faktor-faktor pembatas, itu semuanya bisa di dalam kerangka pengelolaan manajemen gitu ya, termasuk tentunya untuk di teh dan di kopi, yang memang ini masih menjadi PR di kita. Ini juga kita coba riset ulang, luasan berapa sih coba kita akan kelola, sehingga kita bisa menghadirkan best practice, kemudian di situ muncul lah keunggulan-keunggulan komoditas. Selain keunggulan komoditas sawit yang sudah kami rasakan, kemudian nanti akan hadir keunggulan tebu, keunggulan di karet, teh dan kopi. Itu yang sedang coba kita kelola, Pak Bapak. Sawit sekarang sedang bagus-bagusnya, Bapak tadi mengatakan tidak akan menambah lahan, lalu kalau ingin misalnya memaksimalkan dengan cara apa, Pak? Saya mendapat informasi karena lahan sawit ini sangat apa, Pak ya? Sangat haus pupuk, kalau nggak salah. Jadi pupuknya harus banyak sekali. Jadi kalau sebenarnya ada-ada bukan berarti kita tidak mengembangkan, Pak ya. Kita mengembangkan tetapi melakukan konversi, Pak ya. Jadi sawit ini akan kita perluas melalui konversi dari tanaman karet. Ini banyak, ini sudah kita coba lakukan di PTPN 7 yang ada di Lampung, kemudian juga di PTPN 3, tahun ini mungkin sekitar delapan ratusan hektare. Kita juga lakukan konversi di wilayah Sumatera Utara untuk ke sawit. Jadi ada hal lain ruang-ruang yang masih bisa coba kita hadirkan untuk meningkatkan kinerja kelapa sawit ini, yang merupakan backbone daripada holding, ya produktivitas, Pak. Bagaimana kemudian intensifikasi, intensifikasi ini bisa kita lakukan, dan salah satu kunci yang paling mendasar di dunia perkebunan ini adalah budaya planters, Pak. Bagaimana budaya planters ini hadir betul untuk bisa memastikan aspek operasional, apakah dalam kondisi terbatas, ataukah bisa fully maintenance dalam artian sisi finansialnya, kita bisa pastikan semuanya itu bisa masuk ke dalam aktivitas operasional di lapangan. Bahkan kultur planters ini memang menjadi modal besar. modal besar untuk bisa mengeluarkan, kalau bagi kami lapangan adalah ATM, Pak Bapak. Lapangan adalah ATM. Lapangan adalah kesejahteraan karyawan. Lapangan adalah perekonomian bangsa. Kira-kira begitu. Kalau soal pupuk itu betul, Pak? Harus padat pupuk itu? Betul, betul, Pak. Jadi sebenarnya memang ini ada tiga program. Kalau kami pareto kan, di komoditas kita itu ada tiga program yang kami sebut dengan pil, Pak. Orang lapangan biasa ini kan, Pak, supaya mudah mengingat. Jadi saat sakit ya minumlah pil. Pil itu yang pertama pupuk, Pak. Ini yang terus kita tata, terus kita hadirkan, sebaik mungkin apakah dari sisi volume sesuai dengan rekomendasinya, atau juga dari ketepatan waktu. Berikut mekanisasi teknologi juga yang kita hadirkan untuk bisa menjawab persoalan tenaga kerja di pupuk dan efektivitas di pupuk. Yang kedua, infrastruktur, Pak. Ini saya kira infrastruktur jalan, ini menjadi hal yang sangat mendasar bagi kami. Ini bisa menjadi quick win untuk bisa mengeluarkan buah-buah yang ada di lapangan, Pak. Selama infrastruktur baik, ini pemanen juga akan semangat untuk bisa melakukan proses panen dan bisa terangkut, sehingga dari sisi kuantum dan kualitasnya juga bagus. Dan yang terakhir, losis, Pak. Jadi losis produksi. Kalau saya sering ingatkan begini, ayolah kawan-kawan, kita jadi orang yang bersyukur. Kita minta produksi, dikasih produksi. Jangan sampai banyak yang tertinggal di lapangan. Kita minta kinerja keuangan kita bagus. Ini banyak uang yang berceceran di lapangan. Alhamdulillah, Pak. Untuk tahun ini bersyukur sekali, Pak. Kinerja operasional kita, kalau kita lihat secara makro, kompetitor kita itu mengalami penurunan produktivitas. Tapi bersyukur, bersyukur kita tumbuh, Pak, produktivitasnya hampir 10 persen, pertumbuhan produktivitas kita di tahun 2021 ini. Untuk produksi CPO kita tumbuh hampir 15 persen untuk tahun ini. Dan disupport dengan harga yang bagus. Jadi ini rezeki anak soleh ini kelihatan. Jadi untuk membandingkan kinerja PTPN, itu kan ada satu petani yang dikelola petani, dua PTPN, tiga swasta. Itu di mana posisi PTPN dalam menurut produktivitas, Pak? Kalau bicara produktivitas itu dikita persoalan yang paling utama disparitas, Pak. Kita kan mengelola 14 PTPN ya, Pak. PTPN satu yang ada di Aceh, sampai dengan PTPN 14 yang ada di Sulawesi. Jadi disparitasnya cukup besar. Dan kita punya benchmark, apa namanya, perusahaan swasta. Jadi itu yang menjadi target kami. Target kami dalam sekian tahun, kita harus bisa untuk bisa menyelesaikan swasta. Dan kita sudah paling tidak dari tahapan ini, kita sudah bisa menghadirkan. Jadi pada posisi mereka turun, kita justru tumbuh. Kita justru tumbuh. Berharap sekali, Pak. Ini nanti akan terus kita dorong, agar supaya jangan sampai ada label bahwa perusahaan yang dikelola negara itu tidak lebih kompetitif. Saya pikir itu bisa. Karena kalau kita bisa lihat, karena luar sekali kan, Pak. Kalau kita bicara swasta, katakanlah misalkan perusahaan X, jadi kompetitor kami, mungkin luasannya 100 ribu hektare untuk yang jadi benchmark, yang produktivitas yang tinggi. Kami kan mengelola untuk sawit. Ini kan kurang lebih sekitar 550 ribu hektare. 550 ribu hektare. Nah tentunya ini kan ada gap. Ada gap yang harus kami masuk dalam gap itu. Nah misalkan seperti tahun kemarin, disparitas produktivitas kami, Pak Bambang Sadana itu antara 8 ton, 8 ton antar PTPN ya, sampai dengan 25 ton per hektare. Tahun 2020. Tapi saya yakin di tahun ini akan naik, akan mendekat. Akan mendekat, mungkin mendekati di 13 ton. Yang 7 ton itu sudah naik menjadi 13 ton. Kemudian yang 25 ton itu bisa 26 ton ke atas. Itu kira-kira, Pak, yang jadi semangat kami. Mampu sebenarnya untuk itu. Itu yang swasta yang paling bagus, si Narmas, Pak. Kami pakai pen semangatnya Sobfin, Pak. Oh, betul. Kita terus berkolaborasi, Pak. Baik, Pak. Sekarang kita pindah ke ini, selain sawit, kelihatannya yang ingin dikejar oleh PTPN ini, ini kan kemudahan tebu, Pak, kalau tidak salah. Itu bagaimana, Pak? Kan selama ini juga sudah kelola tebu, Pak. Pabrik-pabrik itu kebanyakan juga punya PTPN. Ya, ya, ya. Baik. Terima kasih, Pak. Kalau bicara tebu ini sebenarnya bicara tidak hanya PTPN juga, Pak. Ini bicaranya tentang seluruh kebutuhan seluruh warga Indonesia. Kan kira-kira, Pak, ya. Hampir semua mengkonsumsi gula. Hanya di sisi lain, yang sangat ironis, ya, Pak, impor gula kita kan juga masih cukup besar. Sehingga satu hal yang coba kita lakukan, dan ini mungkin belum pernah kita lakukan, Pak. Kita punya 35 pabrik gula, Pak. 35 pabrik gula yang ada di Jawa, kemudian ada juga yang di Sumatera, dan juga ada yang di Lampung dan di Sulawesi, gitu ya. Nah, dari pabrik gula yang ada, tentunya kita paham betul apa namanya kondisi pabrik-pabrik yang kita miliki, gitu ya. Dan kita tentunya, apa namanya, memahami betul sumber daya yang bisa coba kita hadirkan sejauh mana. Agak supaya tugas negara, paling tidak, Pak, paling tidak kita bisa suasembada gula konsumsi, lah, gitu ya. Ini yang kita targetkan bahwa roadmap kita itu tahun 2024, kita harus sudah suasembada gula konsumsi. Sudah suasembada gula konsumsi, yang saat ini memang masih cukup besar impornya, karena produksi kita kan paling di angka 2,1 juta ton, dengan kebutuhan hampir 3 juta ton, mungkin akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan nasional, gitu ya. Nah, kita bagi menjadi dua hal besar, Pak, di sini ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas di internal kita, dan juga bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani ini, Pak, yang paling penting, Pak. Kesejahteraan petani ini meningkat, tentunya di situ ada bagaimana kita bisa program Pak Menteri itu program makmur, ya, Pak. Program makmur untuk bisa, apa namanya, mengintegrasikan, gitu, antara kebutuhan petani terhadap pupuk, kemudian kita juga sebagai off-taker dan pembina-nya, kemudian bagaimana pupuk Indonesia ini bisa memfasilitasi dan perbankan. Jadi, sudah coba kita ikat, ya, menjadi satu program besar dari Kementerian BUMN, di mana PTPN include di dalamnya, harapannya itu bisa mendorong dengan kehadiran pupuk itu. Demikian juga kita support bibit, Pak. Ya, kita support bibit, kita punya RND, P3GI yang di Pasuruan, yang ada di bawah RPN, ini juga kita coba hadirkan untuk membangun blueprint, membangun blueprint, agar supaya terakselerasi, nih, bongkar ratun dengan menggunakan varietas yang unggul. Sehingga dari produktivitas yang tinggi, rendemen yang tinggi, harapannya itu kesejahteraan petani akan meningkat. Nah, hal lain yang coba kita lakukan di pabrik gula ini, Pak Bang Zadono, ini terkait dengan bagaimana sih kita mengelola pabrik gula kita. Pabrik gula, jadi off-farm-nya. Kita punya program besar di situ, Sugarco, Pak. Sugarco. Jadi memang kita mencoba untuk menghadirkan investor, ya, Pak, terkait dengan bagaimana mengelola pabrik-pabrik gula yang ada di kita ini dengan sentuhan-sentuhan teknologi, kemudian bagaimana kita bisa menghadirkan dari aspek finance-nya juga, sehingga antara on-farm yang tadi dua hal, internal dan petani yang semakin sejahtera, kemudian hadir juga performa pabrik yang bagus, ya harapannya ini ketiga hal ini bisa kita garap secara utuh, gitu, Pak. Tidak parsial. Karena ini kalau digarapnya secara parsial, saya yakin tujuan besar Soa Sembada ini mungkin dalam narasi aja ini, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Pak Mahmoudi, apa itu pengertiannya pabrik-pabrik itu diganti yang baru, gitu, atau seperti apa? Itu kalau tidak salah, Pak Presiden pernah meminta itu. Mungkin untuk tahap awal sebenarnya adalah bagaimana kita, persoalan yang paling mendasar sebenarnya bahan baku, nih, Pak. Bahan baku, gitu, ya. Untuk operasionalisasi dari pabrik gula akan ada opsi juga untuk pabrik baru sebenarnya. Tetapi untuk tahap awal ini kita masih belum sampai ke situ. Kita mencoba melakukan revitalisasi, Pak. Jadi revitalisasi pabrik, walaupun pabrik di situ pabrik tua, Pak. Kalau kemudian pasokan bahan baku ini ada kepastian, maka di situ mudah secara teknis, ya, Pak. Kita untuk bisa melakukan setting peralatan-peralatan yang dalam pabrik untuk bisa memerah lebih optimum. Nah, harapannya di situ menjadi bagian dari target kita untuk bisa meningkatkan produksi. Jadi selama ini kan kita tahulah, Pak, apa, tebu wirawiri, ya. Jawa Tengah ke Jawa Timur, gitu kan. Itu tebu bingung, ingin banyak begitu. Ini mungkin karena... Ya, itu daerah-daerah saya itu, Pak. Di Belora itu wirawiri tebunya. Ya, gitu, Pak. Sebenarnya, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak. Untuk memperluas lahan tebu itu, apakah PTPN tadi konversi lahan-lahannya sendiri atau juga merangsang supaya petani mau memperluas lahan tebu? Betul, Pak. Jadi ada dua, dua, apa namanya, konsep untuk bisa menghadirkan luasan lahan dengan produktivitas sesuai dengan, apa namanya, kajian, gitu ya. Yang pertama, secara internal, kita akan melakukan perluasan areal melalui konversi, Pak. Pak, Pak, Bang. Melalui konversi. Misalkan yang ada di PTPN 12, di sana ada kakao, ada kopi yang sesuai untuk, apa namanya, konversi ke tanaman tebu. Kita coba lakukan itu. Kita coba lakukan itu. Itu yang di awal tadi saya sampaikan. kita akan coba riset, mapping, areal kopi. Kita lakukan pemeliharaan kopi seintensif mungkin pada luasan tertentu supaya hadir best practice. Jadi, ini sebenarnya penguatan semua komoditas sebenarnya. Konversi ini, Pak. Penguatan semua komoditas. Seperti juga mungkin ada di PTPN 7, itu juga sama. Kita coba lakukan untuk konvert di situ PTPN 9 untuk areal-areal yang memungkinkan, areal datar, itu juga coba kita kita lakukan untuk konvert ke tebuk. Ini ke depan seperti apa, Pak? Kopi dan apa itu? Koko Agi. kelihatannya kok trennya agak menurun, Pak. Betul, betul, Pak. Ya itu, Pak. Secara agronomis, selama tanaman itu sebenarnya kalau bisa bicara kan bicara, ya Pak. Secara agronomis, selama tanaman itu disentuh, diberi haknya, ya akan ada impact yang bisa kita rasakan. kalau kemudian, kalau kemudian kita dihadapkan pada luasan areal, pada luasan areal dengan kondisi finance kita, ya kita ukur baju bahwa kita nggak akan mampu untuk bisa menyelesaikan itu. Tapi bukan berarti nggak ada jalan, aksi korporasi yang coba kita lakukan ini justru menyentuh bagaimana luasan kopi yang kita kelola itu betul-betul, ya kopi yang secara operasional ekselen hadir, kopi yang akan memberikan produktivitas yang tinggi, kopi yang akan memberikan kinerja yang positif. Kalau misalkan sebelumnya kopi kita itu pada luasan 12.000 hektare, ya kita coba riset dulu Pak. Kita coba riset pada luasan berapa sih peningkatan produktivitas bisa coba kita hadirkan. Demikian juga untuk teh, yang 30.000 kita coba remapping berapa, sebagian nanti kita alihkan ke kayu energi, karena aset ini kan juga harus dikelola Pak, sebaiknya dikonvert juga. Saya kira begitu Pak. Ini memang apa itu, konversi ini, ini banyak yang mengincar lahan-lahan PTPN, bahkan kebutuhan di luar perkebunan pun untuk perumahan, gitu ya. Kemudian sekarang ada yang dibatang itu malah untuk kawasan industri Pak. Itu seperti apa, apa ke depan itu termasuk programnya PTPN. Karena kalau kawasan industri Batang, itu kan merupakan proyek strategis nasional ya Pak ya, di mana di situ serapan tenaga kerjanya juga cukup besar, apapun kita adalah bagian dari itu, bagian tugas dari itu. Sehingga memang kawasan industri Batang itu menjadi satu kawasan di mana untuk PTPN menyediakan lahan di situ, harapannya Pak Babang Sadono itu bisa meningkatkan perekonomian yang ada di sekitar wilayah Batang. Kita sebenarnya juga punya kawasan industri di Seemangke, Pak. Di Sumatera Utara sana juga. Bagian daripada portfolio kami. Selama bisa memberikan kontribusi yang lebih bagi bangsa ini, yaitu menjadi tugas kami untuk kemudian bisa hadir. Kira-kira sih begitu Pak proyek strategis nasional. Sambik nawah atok nak. Baik Pak, tidak ada pilihan. Nah, beberapa tahun terakhir sawit luar biasa. Keuntungannya PTPN cukup besar dari sawit ini. Tapi tiba-tiba saya melihat ada data entah benar apa enggak ini PTPN termasuk BUMN yang utangnya besar Pak. Gimana Pak? Iya Pak, saya kira itu menjadi PR kami Pak ya. Menjadi PR kami dimana kalau kita bicara di mana itu harus coba kita lakukan. Kita sudah mencoba untuk menghadirkan beberapa program-program besar di situ. Dan sudah kita awali dengan restrukturisasi kemarin. Alhamdulillah restrukturisasi sudah kita selesaikan di bulan April tahun 2021. Kemudian diikuti dengan penataan dari aspek fokus operasional kemudian ada program EBITDA Transformation kemudian juga ada bagaimana peningkatan kultur planters kita. Harapannya memang sejumlah pendanaan yang coba kita hadirkan itu harus memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan. Dan bersyukur sekali sampai dengan bulan Oktober untuk kinerja net profit kita itu sudah di 3T bersyukur Alhamdulillah dari sisi produksi meningkat kemudian dari sisi harga juga cukup bagus mudah-mudahan ini menjadi awal untuk bisa menyelesaikan yang Bapak sampaikan tadi untuk bisa menyelesaikan bagaimana kita bisa melakukan investasi dan juga bisa memastikan aspek operasional ini betul-betul menyentuh pada hal yang sesungguhnya diperlukan untuk keluar dari kondisi seperti itu. Itu kira-kira, Pak. Terima kasih kepada Bapak Mahmudi Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN Holding yang sudah menceritakan berbagai tantangan berbagai permasalahan yang menyangkut komoditas pertanian yang mempunyai peluang yang besar baik untuk ekspor maupun yang untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri seperti tebu. Saya kira sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.